Antoni Sinisuka Ginting tanpa kesulitan menyudahi perlawanan Tunggal Putra Thailand Kantafon, Wang Carun. Pada babak 32 besar Turnamen Indonesia Masters 2024, Ginting unggul 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam pertandingan yang berjalan selama 43 menit di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Januari. Usai pertandingan, Ginting yang menempati unggulan ketiga mengatakan bahwa kunci kemenangan kali ini karena ia telah mengenal permainan dari lawannya tersebut. Ginting berhasil membukukan kemenangan sebanyak enam kali dari total sembilan pertemuan dengan Kantafon dalam berbagai ajang Turnamen BWF. Kunci utamanya di highlightnya mungkin di set kedua waktu dia sempat leading tiga poin mungkin atau berapa lupa. Tapi ya disitu dia di set kedua khususnya mungkin dia udah apa ya mempelajari set pertama dan coba buat ubah pola permainan. Dan ya saya juga sadar waktu mungkin setelah interval juga pelatih juga ngasih tahu instruksi segala macam dan saya coba buat ubah lagi di setelah interval dan ya puji Tuhan bisa merubah apa ya ya mengejar ketertinggalan juga. Pada babak kedua atau 16 besar, Ginting akan bertemu dengan Jun Hao Leong asal Malaysia yang berhasil menang melawan Kenta Nishimoto dari Jepang pada laga babak pertama. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.